Intro Halo movie lover, kembali lagi Akhir-akhir ini saya lagi keracung sama film-film lawas Jadi saya sudah merangkum kembali sebuah film komedi lawas Yang dapat mengocok perpalihan Berjudul, Hail the Judge Tentunya, tak lain tak bukan Pemeran utama dalam film ini adalah Sang legend of comedy Yaitu Stephen Chow Film ini dirilis pada tahun 1994 Berdurasi 106 menit Yang ditulis dan disutradarai oleh Wong Jing Ia adalah seorang sutradara dan penulis hebat Yang telah banyak membuat film bergen drag comedy Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Nyalakan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru Terima kasih telah menonton Di awal film kita akan diperlihatkan adanya keributan yang terjadi di tempat bersidangan Yang diakibatkan oleh seseorang yang bernama Fo Tongkan Pria ini berprofesi sebagai pengacara hebat yang licik Yang hanya membela orang-orang kaya Ia datang ke pengadilan untuk menuntut sepasang suami istri yang miskin Mereka di fitnah karena menjebak juragan kaya bernama Tuan Lin Ketika ia tengah menagi uang sewa Namun pada kenyataannya Juragan kaya inilah yang berbuat kurang ajar kepada istrinya Sementara di tempat lain Seorang hakim bernama Paul Lung Sing Tengah bermain catur bersama ayahnya Ayahnya pun berpesan Agar ia menjadi hakim yang jujur Janganlah seperti dirinya Yang mana semasa hidupnya menjadi hakim yang korup Hingga mengakibatkan 12 anak lainnya pun tewas Dan yang tersisa hanyalah dirinya Paul Lung Sing juga masih memiliki seorang ibu Yang super duper pikun Di saat tengah mengobrol dengan ayahnya Datanglah seseorang berteriak memanggilnya paman Bernama Paiowai Diperankan oleh Emang Tat Kali ini Solmet dari istri pencau ini berperan bukan sebagai paman Melainkan sebagai keponakannya Keponakannya pun memberitahu tentang apa yang telah terjadi di pengadilan Setelah mengetahui itu Paul pun bergegas untuk kembali ke pengadilan Hakim Paul akhirnya tiba di pengadilan Persidangan pun dimulai Di awal hakim Paul terlihat memihak pasangan suami istri yang miskin itu Tetapi ketika pengacara licik itu memberinya suap Hakim Paul pun yang dikenal sebagai hakim yang korup Langsung tergiur Ia pun langsung membuat keputusan Menyatakan bahwa pasangan suami istri itulah yang bersalah Mereka pun dijatuhi hukuman Setelah kejadian itu Hakim Paul yang ingin menghirup udara segar Mendapatkan teror dari para warga Sehingga ia kesulitan untuk keluar Hal itu dikarenakan ia telah menjadi seorang hakim yang tidak adil Selang beberapa waktu Hakim Paul pun berhasil untuk keluar Dengan menggunakan kumis palsu untuk mengecoh para warga Dalam perjalanannya Terlihatlah para warga mulai mengolok-ngolok Dengan menggunakan namanya Hingga ada yang menceritakan bahwa Ia hakim korup yang menjijikan Walaupun yang mendengar hal itu Bertanya kepada keponakannya Apakah ia terlihat begitu? Keponakannya pun menjawab Sesekali ia menatap Ia juga merasa ingin muntah Paul yang sudah tidak tahan dihina Langsung unjuk gigi Ia pun bertanya kepada warga Adakah yang tidak membencinya? Semua warga pun yang berkumpul langsung kabur Tak lama setelah itu Mereka pun kembali Membawa persenjataan untuk menyerang Paul Paul yang telah bersembunyi dari kejalan warga Masih penasaran Pasti masih ada yang menyukainya Ia pun bertanya kepada anak kecil yang lewat Namun Paul pun terkena hujan air liur Di saat Paul tengah memantau situasi Ia melihat ada pengantin wanita Dalam tandu pernikahan Paul yang melihat pun terpesona Dengan kecantikannya Tidak lama Muncullah seorang pedagang kaya Yang hobi menyuap Merasa terhormat Dengan kehadiran Paul di sana Lalu mengundangnya Ke pesta penikahan anaknya Yang berpenyakitan Paul yang telah di dalam Terlihat mengantuk Karena terlalu lama dilukis Tidak sampai di situ Sang pengantin pria yang berpenyakitan itu Terus batuk ke arah Paul Hingga mengeluarkan hatinya Paul yang terkejut memberikan hati itu Kepada penakannya Dan Dimakan olehnya guys Di tengah kemerian pesta Datanglah seorang petugas utama Yang tengah memburu perampok Hingga masuk ke dalam pesta Bernama Panther Petugas itu pun menuduh Pemilik pesta Telah berkompet dengan para perampok Paul yang takut bersembunyi Di bawah meja Kemudian menawarkan petugas itu Agar mau bekerja sama Dengan menyogoknya Dan Akhirnya petugas itu setuju Tetapi dengan permintaan Yang cukup tinggi Tidak senang dengan perlakuan Panther Paul pun menjebaknya Hingga ia pun tertangkap Panther pun dikerjai oleh si keponakan Dengan memasukkan tikus Kedalam baju tahanannya Tak lama Paul pun datang menolong Dengan memasukkan ular Agar dapat membunuh tikus itu Setelah menangkap Panther Paul pun bergegas Untuk kembali ke pesta pernikahan Para warga pun mulai baik kepada Paul Karena ia telah menangkap Panther Setelah tiba di sana Ia terlihat sedih Karena melepas wanita Yang ia sukai menikahi orang lain Hingga membuatnya berhalusinasi Suatu ketika Di tempat kediaman pedagang kaya Yang melangsungkan pesta pernikahan Terjadi keributan Terlihat seluruh anggota keluarga pedagang kaya Pun telah tewas dibunuh Yang tersisa Hanyalah Nyonya Chi Paul pun datang bersama anggota lainnya Menangkap pelaku Bernama Sang Wai Persidangan pun diadakan Ketika itu Paul dan keponakannya pun Merasa terkejut Karena tersangka adalah putra Dari komandan angkatan laut Namun setelah ia melihat wajah Nyonya Chi Paul pun bertekad Untuk menjadi hakim yang jujur kali ini Ia pun mulai mendengarkan Kronologi kejadian Ternyata pria itu Membunuh 13 anggota keluarganya Secara brutal Serta telah membius Nyonya Chi Hingga pingsan Dan melecehkan Nyonya Chi Paul yang mendengar itu pun Menjadi emosi Semua saksi-saksi yang masih hidup pun Mulai dipanggil Terlihat seorang pelayan Tengah memberikan kesaksiannya Tetapi digigit oleh Sang Wan Paul pun menenangkannya Dan mengatakan Ia dibawa perlindungan Sang pelayan pun berteriak Kesakitan meminta tolong Paul pun berkata lagi Itu tidak apa-apa Setidaknya Karena ada dirinya Ia tidak mati Pernyataan dari saksi pun Telah diterima Sang Wei dinyatakan bersalah Dan diputuskan Akan dihukum penggal Setelah mengatopsi Mayat-mayat tersebut Paul yang akan kembali Beristirahat Didatangi oleh pengacara Fong Yang tengah berdiri Ditumpukan uang Ia berkata kepada Paul Ini adalah hadiah Dari ayah Sang Wan Uang tersebut diberikan Agar Paul memperbolehkan Nenek Sang Wan Yang sudah tua Untuk bertemu dengannya Ia pun bercerita Bahwa keluarga Sang Wan Adalah kerabat Dari kepala Kasim Li Yang berkuasa di istana Paul pun akhirnya Mengizinkannya Karena melihat Kilau gemilang Dari uang-uang itu Ternyata Yang datang Mengunjungi Sang Wan Adalah ayahnya Yang menyamar Tujuan mereka berkumpul Adalah untuk Menyusun rencana keji Dengan mengubah Hitam menjadi putih Yang tertuduh Menjadi menuntut Agar putranya Bisa terbebas dari hukuman Keesokan harinya Paul yang tengah Tertidik cantik Di atas uang-uang peraknya Dikejutkan dengan Suara gendang pengadilan Ia pun bergegas keluar Ternyata Tengah dilakukan Persidangan ulang Atas kasus Nyonya Chi Yang dipimpin oleh Hakim bernama Chan Ternyata Paul hanyalah Hakim pengganti Yang sementara Waktu menggantikan Hakim Chan Persidangan pun dimulai Ali Forensik pun Memberikan kesaksian Bahwa Di maik-maik tersebut Ditemukan racun Yang mana Ternyata semua itu Telah dimanipulasi Di malam mereka Menyusun rencana busuknya Semua saksi yang membela Nyonya Chi pun Berbalik menunduhnya bersalah Tidak sampai di sana Sang Wan juga mengatakan Bahwa ia mengetahui Hubungan telarang Antara Nyonya Chi Dan pelayannya Maka dari itulah Nyonya Chi memfitnannya Seorang tapi wanita Pun didatangkan Kemudian mengatakan Setelah diperiksa Nyonya Chi kini tengah hamil Hal itu memperkuat Tuduhan Sang Wan Karena suami Nyonya Chi Yang berpenyakitan Tidak mungkin bisa menghamilinya Ditambah Pelayan itu pun muncul Mengakui bahwa Ia adalah selingkuhan Dari Nyonya Chi Tak lama berselang Pengacara licik pun Datang untuk memfitnah Pau Dengan mengatakan Pau telah disuap Oleh Nyonya Chi Untuk memfitnah Sang Wan Dengan memfaatkan Uang perak Yang telah ia berikan semalam Hakim Pau pun Akhirnya diberhentikan Sementara Dari masa jabatannya Pau yang tidak terima Berusaha membela Nyonya Chi Tetapi semua Di luar wewenangnya Nyonya Chi pun Dijatuhkan hukuman mati Setelah musim gugur Hakim Pau yang berpegang teguh Ingin membantu Nyonya Chi Pergi menyelidiki Maik-maik tersebut Setelah ia mengecek Ia menemukan sesuatu Memang dari tenggorokamaya Ditemukan racun Namun ketika Ia mencoba Menusukan jarum Ke perut maik tersebut Tidak ditemukan racun Sama sekali Ia pun terdia bahagia Karena telah menemukan bukti Tiba-tiba Para penjaga pun ikut Bersorak bersamanya Kemudian Pau dan keponakannya pun Ditangkap Di dalam penjara Pau bertemu dengan Nyonya Chi Ia pun memberitahu Pau Bahwa anak yang dikandungnya Adalah anak dari suaminya Suaminya telah meminum Ramuan obat turun-menurun Dan hampir sembuh Pau pun berjanji Akan menyelamatkan Nyonya Chi Tak lama setelah itu Pau pun terlihat Beradu mulut dengan si panter Tanpa ia sadari Sebenarnya Pau bisa meloloskan dirinya sendiri ya guys Setelah situasi agak tenang Keponakan Pau pun datang mengatakan Bahwa Pau di fitnah Berkomplot dengan perampok Membunuh seorang nenek Hingga melecehkan Seekor babi Dan Ia pun dijatuhi Hukuman mati Karena hal itu Ayahnya pun mengirim Seorang wanita Agar Pau dapat memberikan Keturunan sebelum mati Tetapi Setelah dilihat Ternyata Wanita jadi-jadian itu Ditugaskan Untuk membantu Pau lolos Dari penjara Mengetahui Pau telah melarikan diri Hakim Chan pun Memlepaskan panter Agar dapat Memburunya Pau yang telah kembali Ke rumah Mendapati ayahnya Tengah sekarang Sang ayah memberikan Pusaka turunan Dari Hakim Sohor Di masa lalu Ibunya yang pikun Pun tidak mau kalah Katanya Ia akan memberikan Pedang pusaka kerajaan Tetapi Itu ternyata Hanyalah ikan asin Ayahnya pun Menyuruh Pau Untuk ke kota Meminta bantuan Kepada sekretaris pengadilan Karena sekretaris pengadilan itu Berhutang budi Pada ayahnya Di masa lalu Berselang beberapa waktu Ayahnya pun meninggal Pau dan keponakannya Yang tengah melakukan Perjalanan Akhirnya ditemukan Oleh panter Lalu Ia pun menyaksikan Dada keponakannya Dilukai oleh panter Ia yang ketakutan Mengambil roti Yang ada di dekatnya Untuk diletakkan Di dadanya Pau yang dikejar panter Terus melari Hingga ia melompat Ke sebuah kapal Rombongan cirkus Tampak seorang pria Menolong Pau Tidak sengaja Memegang dadanya Yang berisikan roti Ia pun mengira Pau adalah seorang wanita Kedua kakak beradik Yang menolong Pau Bernama Nona Batu Dan Tuan Batu Berbicara Selama perjalanan bersama Mereka melewati Hari-hari Dengan banyak adegan Yang kocak Ketika makan siang Kakak dari Nona Batu Terlihat begitu Menyukai Pau Dengan mengisi Makanan Pau Hingga menggunung Kakak dari Nona Batu Yang begitu tertarik Dengan Pau Berusaha merayunya Beruntung Nona Batu datang Mengatakan Bahwa kenalannya Datang mencarinya Setelah Pau turun Yang datang adalah Keponakannya Pau pun menyuruh Keponakannya agar Berakting Mengatakan Bahwa ia adalah wanita Agar mereka Mendapatkan tumpangan Gratis menuju kota Nona Batu Yang baru mengetahui Pau adalah wanita Mengajaknya untuk tidur bersama Sementara Keponakan Pau Diajak oleh kakak Dari Nona Batu Pada saat Nona Batu Dan Pau Tengah berbincang Pau pun akhirnya Memberitahu identitasnya Dan mereka pun Terlihat saling Jatuh cinta Keesokan harinya Mereka pun Bepisah untuk Sementara waktu Singkat cerita Pau pun tiba Di kediaman Sekretaris pengadilan Yang tengah Bersama Tuan Sang Karena Pau belum Mengenalinya Ia pun menceritakan Seluruh kejadiannya Ternyata Tuan Sang Dan Sekretaris pengadilan Tengah bekerja sama Mereka pun Diusir begitu saja Pau dan Keponakannya Yang terontang-lantung Di kota Berusaha bertahan hidup Dengan bekerja Karena selalu kelaparan Keponakannya pun Mengutuskan Untuk mengemis Pau yang bergensi besar Tidak mau mengikuti Jejak Keponakannya Ia pun memiliki akal Masuk ke tempat hiburan Hanya untuk Mendapatkan makanan Pemilik tempat hiburan Bernama Tante San Curiga Bahwa Pau Tidak memiliki uang Sama sekali Dan hanya ingin Makan gratis Lalu ia mengutus Wanita cantik Bernama Yu Yin Untuk mencari tahu Pau yang terpesona Pun akhirnya ketahuan Pusaka dari ayahnya Pun ikut dibakar Menyaksikan peninggalan Ayahnya terbakar Ia pun menjadi Syok dan hilang akal Hingga tidak dapat Menutup mulutnya Tidak sampai di sana Ia pun dijadikan Pelayan di tempat Hiburan itu Suatu ketika Pau menyaksikan Tante San Beradu mulut Dengan saingannya Ia pun menjadi Terkesima Dengan mulut tajam Milik si Tante San Hingga hal tersebut Membuatnya sadar Dan sehat kembali Pau pun memutuskan Untuk menjadikan Tante San Sebagai panutannya Ia pun belajar Secara otodidak Dengan memperhatikan Panutannya Tanpa henti Hingga akhirnya Ia pun berhasil Mengomeli orang mati Menjadi hidup kembali Serta besi yang bengkok Pun bisa ia berdirikan kembali Setelah berhasil Pau pun mencoba Yang ia pelajari Kepada penghuni Tempat hiburan Serta Tante San Yang badas Mereka semua pun Dikalahkan oleh Pau Melihat Pau yang begitu hebat Yu Yin pun mulai Menunjukkan ketertarikannya Namun di saat itu Ia dihalangi oleh Tante San Karena ia merupakan Primadona Di tempat hiburan itu Suatu ketika Panther pun datang Ke tempat hiburan itu Untuk bersenang-senang Bersama Yu Yin Pau yang tengah Mengobrol bersama Yu Yin pun Ketakutan Lalu bersembunyi Di bawah tempat tidur Ketika ia akan merayu Yu Yin Ada yang memberitahu Bahwa Adipati Kerajaan Datang mencari Yu Yin Ia pun berlari ketakutan Dan masuk ke tempat tidur Hingga bertemulah Ia dengan Pau Hal yang sama pun Terjadi lagi Ketika pria itu akan merayu Datanglah lagi Sekretaris rumah tangga kerajaan Pria itu pun ketakutan Dan langsung masuk Ke bawah tempat tidur lagi Mereka bertiga pun bertemu Dan menjadi akrab Belihat Yu Yin yang akan dilecehkan Mereka pun bekerja sama Mengancam pegawai kerajaan itu Hingga membuatnya kabur Ternyata Pria yang mengaku Adipati tadi Adalah yang mulia raja Pau tanpa sengaja Menemukan celana dalam Emas miliknya Mengetahui hal itu Pau pun memanfaatkan Kesempatan Untuk meminta tolong Dengan imbalan Akan merahsiakan Kejadian hari itu Raja pun mengundang Tuan Sang Beserta sekretaris pengadilan Untuk dipertemukan Dengan Pau Kedua penjahat ini pun Mulai memfitnah Pau Dan bersikeras Paula yang bersalah Lalu raja memiliki ide Memainkan permainan Lempar pisau Dengan mata tertutup Hingga membuat Sekretaris pengadilan Ketakutan Dan setuju Membuka kembali Kasus itu Raja langsung Membuat deklarasi Kerajaan Bahwa Pau menjadi Hakim utama Sementara Panter Diutus menjadi Pengawal Pau Singkat cerita Pau pun datang Untuk mengadili Kembali kasus tersebut Mereka semua pun Masuk ke arena pengadilan Seperti petarung Mungkin kalian melihat Kenapa wajah keponaka Pau menjadi hitam Itu dikarenakan Ia ditipu oleh Pau Ia mengira Harus menghitamkan Seluruh wajahnya Sementara Pau hanya ingin Membuat bintang Di dahinya Kembali ke pengadilan Terlihat Pau yang telah Pandai bersilat lidah Kini mampu Melawan pengacara Ia pun kalah telah Karena tidak sanggup Melawan Pau Ia yang masih belum puas Melompat maju Mendekati pengacara Pau Itu si Panter ngapain ya Lanjut ke cerita Pengacara Pau yang terus Dipancing dengan Bacotannya Pau Tidak sengaja mengatakan Apakah kamu mau Memukulku Pau dan keponakannya pun Tidak mau menyenyakkan Kesempatan Langsung memanfaatkan Situasi memukul Pengacara Pau Hingga babak belur Pau mulai menunjukkan Bukti-bukti Salah satunya Tengkorak dari Main kasus pembunuhan itu Di sana Panter Pau mulai menjelaskan Bahwa racun yang ada di main itu Hanya sampai ditenggorokan Tidak sampai ke perutnya Berarti racun itu dimasukkan Setelah mereka tewas Setelah melihat rangka tengkorak itu Bisa disimpulkan Bahwa mereka tewas Dikarenakan orang yang memiliki Kung Fu yang cukup hebat Sang Wan pun masih berdali Ia pun mengatakan Bahwa ia bukanlah ahli kung fu Melihat hal itu Pau pun mulai berencana Untuk memancing Sang Wan Dengan menyakiti tubuhnya Tetapi tiba-tiba muncullah Kasim tertinggi Yang mana merupakan Ayah angkat dari Sang Wan Ia pun memberikan Jubah kerajaan Hadiah dari Sang Ratu Agar siapapun Tidak bisa menyakitinya Pau yang tengah bingung Tiba-tiba saja Ibunya muncul Dan membawa pedang kerajaan Yang asli Pau pun mengira Masih ada harapan Karena dengan pedang kerajaan itu Maka ia bisa menyakiti Sang Wan Namun ternyata itu malah dari kerajaan lain Hingga Pau pun dikira melakukan pemberontakan Ia pun mengalihkannya Dengan melakukan atraksi Yang pernah ia pelajari Untuk mengulur waktu Pau sengaja beradu mulut Dengan Kasim Lee Di tempat lain Panter dan Keponakan Pau Tengah berakting Untuk menakut-nakuti Saksi yang telah disuap Mereka pun dibuat ketakutan Setengah mati Oleh Keponakan Pau Kembali ke pengadilan Nyonyaci pun dipanggil Untuk memberikan pernyataan Namun tiba-tiba Ia merasakan kontraksi Dan akan segera melahirkan Ia pun dibawa Agar dapat melakukan persalinan Para saksi pun mulai didantangkan Sambil ditakut-takuti oleh Panter Agar mereka mau menyatakan kebenarannya Si pelayan yang mengaku selingkuhannya Pun akhirnya memberitahu kebenaran Bahwa ia tidak berselingkuh Sama sekali dengan Nyonyaci Dikarenakan ia ingin menjadi seorang Kasim Tidak lama setelah itu Nyonyaci pun melahirkan Pau menyarankan agar mereka Melakukan tes darah Untuk membuktikan hubungan darah Antara ayah dan anak Ternyata darah tersebut menyatu Yang mana mengartikan bahwa Sang Won adalah ayahnya Mengetahui hal itu Sang Won pun menjadi bingung Kemudian mengatakan semuanya mustahil Dan itu bukanlah anaknya Karena ia tengah panik Sang Won pun keceplosan Mengatakan yang sebenarnya Bahwa ia telah melecehkan Nyonyaci Dan itu baru saja terjadi Bagaimana mungkin itu adalah anaknya Ternyata Sang Won diprank sama Hakim Pau Anak tersebut memanglah Anak kandung dari Sang Won Yang dibawa Pau untuk mengecohnya Kasim kepala yang mengetahui Ditipu oleh Sang Won menjadi marah Dan tidak mau membelanya lagi Sang Won yang ketakutan Mulai memberontak Akhirnya ia pun kalah Dan dihukum penggal di tempat Atas kejahatannya Di akhir cerita Pau membuka toko obat dari India Resep dari Nyonyaci Ia pun kini memiliki Tiga orang istri yang tengah hamil Pau pun mulai membanggakan Pakaian milik raja Yang ia simpan selama ini Tidak lama kemudian Pengawal kerajaan pun datang Memberikan informasi Bahwa raja telah meninggal Dikarenakan penyakit itu Ia pun berteriak Sambil melempari celana Dalam raja Dan film pun berakhir Sekian rangkuman film ini guys Seperti yang kita lihat Janganlah sampai seperti Pau Lungsing Ketika diberi kepercayaan Untuk membantu orang tertindas Malah lebih memilih Untuk menjadi pejabat yang korup Hingga menyusahkan hidupnya Tetapi Tidaklah ketika ia Telah di jalan yang benar Lihatlah Semua jalannya pun dimudahkan Dan berakhir bahagia Terima kasih untuk kalian Yang telah menonton Apabila ada masukan Tinggalkan di kolom komentar ya See you next video